Intro Hai Football Lovers, Satria Tama Hardianto, pesepak bola Indonesia yang sekarang bermain untuk Madura United di Liga 1 Indonesia. Satria Tama, pemuda kelahiran Sidoarjo 23 Januari 1997 dengan tinggi 176 cm itu mengawal karirnya pada tahun 2012. Bersama kelas bersebaya umur 12. Setahun berikutnya, Satria Tama tergabung di Jawa Timur umur 13 dan berhasil keluar menjadi juara 1 Pobda Surabaya pada tahun 2014. Keeper kelahiran Sidoarjo itu mengenang bagaimana perjalanan karirnya sebagai pesepak bola. Sebenarnya, dahulu itu saya hobi bulu tanggis. Orang tua saya mendukung. Saya juga main sepak bola terlambat. Kalau orang-orang rata-rata main sepak bola dari kelas 1 atau 2 SD, saya baru kelas 6 SD dan jelang SMP. Saat kelas 4 SD hingga kelas 6, saya bermain bulu tanggis. Satria Tama juga menceritakan bagaimana awalnya dia begitu mencintai sepak bola. Awalnya itu, saya dibelikan kostum sepak bola oleh ayah di gelora 10 November. Habis itu, saya pakai di kampung untuk bermain sepak bola. Tak tahunya, saya keterusan hingga akhirnya masuk SSB dan menukininya sampai sekarang. Lanjut Satria Tama. Al-Mahrum Khairul Huda dan Manuel Nefer adalah dua pemain idolanya. Momen paling buruknya adalah saat di mana dia memperkuat timnas U19 pada 2016 lalu. Dia melakukan blunder melawan Myanmar. Banyak yang mencasi dan menghina Satria Tama. Karena itu juga, dia termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sendiri dan menjadi lebih baik. Sekarang, dia berhasil membuktikan itu semua. Pelan-pelan, dia sering dipanggil timnas Indonesia. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dia menjadi keeper utama timnas di masa mendatang. Berikut ini, Mahardika Sport telah merangkum 20 penjelamatan terbaik yang pernah dilakukan Satria Tama Hardianto. Ada kembali kesukaan bola dan Satria Tama hardiantan terbaik yang sangat berharga. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satria tama kembali menunjukkan kualitinya dalam mengantisipasi bola-bola sulit tadi dengan kualitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati